musik 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 oke youtube kembali lagi bersama saya adam izini mohon maaf ya btw saya jarang upload video karena saya sedang fokus kuliah yang tau lah kuliah di teknik telekomunikasi isinya integra turunan kosines tangan aduh dalam video kali ini saya akan membagikan memulai bisnis hotspot rtrw net ya ini ya kemungkinan besar saya akan membuat video selanjutnya apabila saya sudah punya komponen-komponen yang saya web yang saya sudah rencanakan di kertas ini tunggu saja video selanjutnya masih nampu beli komponen-komponennya kita mulai saja videonya setelah yang satu ini stay tune yoo whats up and then ya bagaimana membangun hotspot rtrw net di tempat tinggal anda apalagi tempat tinggal yang belum ada akses internet seperti di home velcom speedy dan lain-lainnya tapi disini minimal sudah ter-cover bts nya sudah ter-cover meskipun bts jauh tidak apa-apa ini bisa dilakukan bts kita jauh nanti saya beritahu komponennya yang bisa menangkap sinyal bts 3g sejauh 30 km dan ya kita mulai saja membangun jaringan di sekitar rumah anda sehingga anda perlu niat yang terpenting dan anda butuh pemahaman mengenai jaringan bagaimana penyambungan antar komponen agar sinyal hotspot anda bisa tercakupi di seluruh sekitar wilayah anda yang ketiga adalah budget budget anda berapa untuk membangun sebuah jaringan di sekitar rumah anda minimal budget yang anda perlukan adalah sekitar 2 juta rupiah 2 juta rupiah anda sudah mendapatkan komponen-komponen seperti router penangkap sinyal 3g dari bts dan modem terus kabel-kabelnya dan ya nanti saya tunjukin disini ini adalah plan saya di kalau sudah masih belum ada uangnya jadi hanya sebuah plan dan saya sudah baca-baca di artikel juga bagaimana membangun sebuah hotspot RT RWNM ini adalah topologi saya jadi saya akan menjelaskan ya secara satu persatu jadi saya disini kita memerlukan sebuah internet ya harus ada cakupan internet nah disini harus ada internet dan ya setelah ada koneksi internet anda seperti telekom speedy indihome bisnet first media dan lain-lainnya itu bisa juga pakai ini tapi dari topologi saya yang ini kita saya membangun sebuah hotspot RT RWNM berbasis jaringan 3g 4g 4g dan 4g kemudian yang kedua internet kita kita pasang di antena disini ada antena sebelahnya cuma tidak saya tulis dan disini ada antena antenanya yakni yang di extreme echo 3 dari beberapa review yang saya baca disitu antena ini bisa menangkap sinyal bts 3g maupun 4g sejauh 30 km dengan ketinggian yang tentu harus lost antara antena dan bts terdekat itu harus tidak ada gangguan bangunan atau pohon-pohon yang bisa mengganggu penangkapan sinyal dari bts terdekat dari antenanya dan ketinggian dari antena juga sangat mempengaruhi semakin tinggi semakin bagus ya jangan tinggi-tinggi amat sih di kira-kira aja setelah antena kita menggunakan modem antena itu kita sambungkan dengan modem setelah disambungkan dengan modem modem 3g 4g yang di usb versi usb lebih baik pakai yang support 4g nah dia itu sudah support 4g dan sudah support 3g baik 3g 2g 4g support semua kalau yang modem 4g tapi jangan pakai yang CDMA pakai yang DSM aja karena cakupan GSM lebih besar daripada CDMA menurut saya sih gitu tapi nggak tahu dicocokkan aja di lokasi teman-teman sekalian biar memilih GSM atau CDMA terserah sih terserah semua dari internet tadi kita tangkap sinyal bts 3g 4g nya menggunakan antena terus kita sambungkan kabel antena ke modem setelah itu modem kita harus punya kabel perpanjangan usb ke router yakni router 3g 4g tp-link tlmr3 420 kemudian dari modem tp-link tlmr3 420 dari modem tp-link 3g 4g ini kita menyambungkan apa ya meneruskan koneksi internet via rj45 atau yang lebih kita kenal dengan LAN local area network atau kabel rj45 kemudian kita sambungkan ke router board atau mikrotik mikrotik nya saya lebih untuk yang apa ya tahap awal kita menggunakan mikrotik yang agak murah yakni rb750gl disini mikrotik ini bisa menampung hingga 20-50 user jadi apabila lebih dari itu maka mikrotik kita harus upgrade jangan menggunakan mikrotik ini lagi jika pelanggan kita pelanggan hotspot RTRW net kita banyak jangan pakai mikrotik ini karena mikrotik ini ram nya terbatas processor nya terbatas ya ada processor gak sih ram nya ya pokoknya ada ram nya terus kapasitas nya juga terbatas jadi kalau melebihi 50 user kayaknya sangat risk kan karena sering lag dan bisa mengganggu koneksi dari user-user lainnya pelanggan kita di hotspot RTRW net tadi ya nah setelah itu dari router board sambungkan lagi dengan kabel rj45 ke switch hub switch hub ya ke switch hub dulu nah jadi di switch hub nah disitu disitu banyak sekali port untuk kabel rj45 itu digunakan untuk mendistribusikan koneksi ya biar bisa bercabang-cabang biar bisa banyak wifi nya bisa banyak nah saya memilih ya ini switch hub nya tp link tl 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 sf tl sf 105d nah disini ini agak murah harganya cuma 66 ribuan dan dari hub ini disitu banyak sekali port setiap hub ada 5 port rj45 setelah itu kita sambung access point misalkan misalkan di suatu area di depan rumah kita kita ingin menyambungkan 2 access point supaya cakupannya agak luas nah kita sambungkan access point yakni tp link WA 901 ND tp link WA 901 ND setelah itu resharing internetnya nah disini tp link tl WA 901 WND tidak perlu susah-susah menginstal instalasi listrik karena disini sudah support POE atau power over ethernet jadi kabel LAN nya itu bisa digunakan sebagai daya ke access point nya jadi gak perlu colok-colok listrik lagi karena LAN nya itu bisa mengalirkan internet juga bisa mengalirkan listrik jadi routernya bisa hidup kecuali yang router-router ini dia harus diinstal instalasi listrik sendiri setelah itu setelah itu di access point kita bisa mendistribusikan internet seperti smartphone ipad laptop pc ps ps4 ps3 dan lain-lainnya alat elektronik yang sudah support internet dan yah itu sih topologi menurut pengetahuan saya yang bagus untuk membuat hotspot RTRW net nah ini untuk skala kecil ya di sekitar rumah saja tidak sampai berkilo-kilo kilometer karena access point nya ini cuma access point biasa tidak bukan access point outdoor yang perlu access point outdoor untuk menangkap sinyal dari antara dua access point outdoor ini access point indoor ini gak sampai jaraknya gak sampai berkilo-kilo kilometer seperti router biasa jarak 100 meter sudah habis hilang nah fungsi hoop ini kita bisa itu lah apa mendistribusikan router-router itu supaya bisa cakupannya bisa lebih luas di sekitar rumah kita nah untuk budget anda perlu biaya 2 juta rupiah dan koneksi internet bisa anda pilih pilih pilih-pilih sendiri dari topologi ini saya menggunakan koneksi internet 3G dan 4G anda bisa memilah-pilih sendiri pakai provider A provider B terserah para terserah para pembangun jaringan dan tips dari saya selanjutnya itu pemetaan lokasi routernya di rumah anda sendiri nah jadi anda harus membuat peta rumah bagaimana dimana router sebaiknya dipasang nah itu strateginya sebelum membeli jadi jangan jangan apa ya kesusu bahasa jawanya kesusu jangan terlalu nafsu membelinya langsung komponen-komponennya jadi anda perlu strategi dimana router itu harus dipasang dimana mikrotik dimana antenanya harus dipasang dan komponen-komponen tadi yang saya sudah sebutkan tadi nah untuk kabelnya anda bisa menggunakan kabel rj45 kalau pingin bagus sih bisa 70 meteran habis rj45 ya belum nyoba sih gak tahu juga sih kalau menurutku 50 meter udah iya sih habis 50 meteran lah oh iya dan ini juga selain pemasangan komponen agar sinyal wifi tadi bisa pancar di seluruh sudut rumah kita seluruh sudut maupun di luar rumah kita yang kita ingin share ke tetangga-tetangga biar mereka yaitulah bisnis hotspot rtrwnet dan selain itu perlu pemetaan dari listrik misalkan router kan access point tadi dia menggunakan poe sudah support poe atau fitur power of writer net jadi tidak perlu instalasi listrik jadi meskipun colokan dari apa sih dari access pointnya ini jauh dia bisa menggunakan kabel LAN jadi LAN sekaligus internet dia sudah sudah apa ya sudah termasuk daya dan internetnya tidak perlu colokan yang dekat dengan access pointnya kelebihan access point seperti itu kecuali mikrotik DP link router 3G 4G tadi dan switch hoop dia perlu apa sih namanya dia perlu kabel power yang dekat dengan komponennya budget awal akhirnya 2 juta hingga 3 jutaan kalau pengen bagus kalau pengen biasa aja sih 2 juta udah ya lumayan lah bisnis kecil-kecilan buat nambah uang satu dan jika ada menyukai video ini kolong eh tolong like dan jangan lupa untuk share comment dan subscribe channel saya add line at saya di add H EY 7388t di situ akan paling ada info-info menarik mengerikan dunia PC dan gaming sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan like jadi kalian dapat pertanyaan tolong comment di kolom komentar di bawah yah terima kasih sedang menonton sampai jumpa Terima kasih telah menonton